I'm thinking, maybe six feet, ain't so far down, ain't so far down Kembali lagi di Angka Mengatasi Masalah Tanpa Solusi Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman dari Fakultas Teknik UBI-AI Terima kasih Jadi kadang-kadang kegalauan, benar ya, kegalauan seperti itu nih, yang mau ngikut yang mana, yang mana Itu sesuaikan nanti dengan kemampuan Berarti kita ini sekarang sudah mulai dijajah oleh pendidikan barat sebenarnya Tanpa kita sadari Setuju gak menurut Hendrik? Riko, Pak, Riko Ini kakaknya ya, ini kakaknya Riko Caperin gak ada hubungannya, Pak Oh, sama Hendrik Caperin gak ada hubungannya? Gak ada, Pak Bapak mirip, Pak Ah, Bapak Enggak, tau aja Kalau saya setuju, Pak Kita memang sudah, memang banyak ya Pendidikan berskala internasional di Indonesia, Pak Dan itu juga tidak membutuhkan, apa artinya Membutuhkan sarana-prasarana yang juga harus menunjang Saling mendukung, Pak Mungkin kalau dibilang ada yang berlebihan Itu gak sepatutnya di sekolah Ah, kalau menurut saya itu tergantung Pola pikir aja, Pak Mindset aja Tadi kan pengadaan UPS lah jadi masalah Kalau untuk pendidikan, Pak Udahlah, jangan tawar-tawar lagi Pol-polan aja Sekolah itu kan banyak bisa digunakan untuk yang lain Kalau kelebihan Bisa dialokasikan untuk yang lain Asal pertanggung jawabannya jelas Gitu, Pak Jadi, ya, kenapa? Nampaknya saudara Cipan tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Hendrik Caper Bapak lihat aja raut muka saya Iya, saya melihat dari wajah Anda itu penuh dengan kerutan Gak apa-apa, Pak Dia belum ngomong aja, saya udah geli Apalagi dia ngomong Saya tuh kebayang Gimana kalau Riko ini akhirnya kepilih jadi wakil rakyat Itulah kenapa akhirnya banyak dana-dana yang gak masuk akal Bapak, dari mana sih logika 6 miliar kok diiyain buat UPS Bapak tuh otaknya lagi Bapak dudukin atau gimana? Nah, otak saya di lutut Nanti kan saya bagi ke beberapa sekolah Ini kan 6 miliar buat satu sekolah masalahnya Kalau perlu sekolah jangan kata UPS, Bu Cici Gak usah pakai buku tulis lagi, semua pakai tab Ya enggak, pakai tablet, jadi gak usah buku tulis Masalahnya itu kan uang rakyat Kalau memang itu sekolah swasta, pakai duit bapaknya Ya terserah Mau kasih kolam renang kek, berkuda kek, mau ada helikopter kek, bodohin apa Ini kan masalahnya duit kita, duit rakyat Bang Omeng bantuin dong Bantuin, bantuin Ya lu sendiri kan bisa kemarin Enggak lu mikir dong, harusnya lu tadi dari sebelum lu ngomong tadi Lu harusnya mikir duluan Jangan sampai sicipan sekarang jadi marahin lu Gara-gara omongan lu tadi Kacau lo tolongin Lu 6M Harusnya diri sendiri 6M apa? 6M? 6M lu setuju UPS itu bisa masuk ke sekolah Lu pikir dong Gak apa-apa bilang udah lu setuju Gak apa-apa pas setuju pak Iya Itu penggunaannya bisa dipertanggung jawabkan nanti pak Nah Gak ada itu siluman-siluman Yang penting kan penggunaan bukan masalah uang Kalau uang kan jumlah itu bisa Bapak apa sih ini pelintut-pelintut? Bapak tuh udah di sisi siapa sih sebenernya? Di sisimu Di sisimu Gak sekarang saya nanya Tadi Nih ya pak Ada komputer Ada printer tiga dimensi Gurunya aja bingung Buat apaan? Nyalainnya aja dia gak tau Learning by doing Jadi pada prinsipnya Kalau dia sih gak setuju Pak Jarwo? Ada masalah pak? Gak ada masalah Saya pengen tau aja Bapak setuju gak dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan Selama ini? Ya kalau misalnya Pengadaan barang-barang Untuk kebutuhan sekolah Disesuaikan dengan kebutuhan sekolahnya Sesuai kebutuhan apa tidak itu? Kata Cipar Kata saya Kata saya yang ngomong Oh Nah Kalau memang sesuai kebutuhan Ya tidak masalah Tapi kalau Tidak sesuai kebutuhan Ini yang kita omongkan Yang tadi ini sekarang ini Menurut bapak sudah masuk Gak sesuai dengan kebutuhan apa? Enggak itu aja Gak usah ngomong kemana-mana Bapak ini pelintat-pelintut ya? Yang pelintat-pelintut itu bapak Itu capek-capek ngomong disalahin Nah saya Pelintat-pelintut saya Nah iya Iya Saya ngerti pak Nah ngerti kok Iya Nyalain saya Enggak soalnya yang saya mau tau ini Dengan fasilitas ini Menurut bapak wajar atau enggak RT berapa? Pak RT berapa? Ini ngomong kemana sih orang? Enggak tau bapak nih Tujuan bapak kemana? Enggak bapak tuh Sekarang hilang dompetnya dimana? Nah itu Kan biar kita tau Kita kan bisa bantuin Jelas Aku Jadi gak salah-salah Ini muka bapak kok susah banget sih pak mukanya Jadi bagi ini Pak Dini Kalau memang Kebutuhannya sesuai dengan Apa yang dibutuhkan oleh pihak sekolah Walaupun dengan uang yang sangat berlebihan Tidak apa-apa Yang penting Yang penting fasilitas itu dioptingmalkan Setuju Semaksimal mungkin untuk keperluan dari siswa Jadi apa yang dilakukan misalnya rencana e-budgeting sama Pak Ahok itu bagus pada ini Jadi ada transparansi disana Masyarakat bisa tau anggaran yang digunakan berapa Penggunaan untuk apa Dan optimalisasi Lihatnya dari mana? Masyarakat ngeliatnya dari mana? Ya bisa dong Misalnya kan di Ya akses Computer Aksesnya kan bisa disana Kalau gak punya komputer Maka masyarakat DKI punya semua? Di warnet kan ada Warnetnya tutup udah malam Iya betul Smartphone Iya pinyek di Smartphone HP pintar Oh orang gak ada pulsanya Dan tidak menggunakan paket internet waktu itu Hanya sebulannya 1400 Pak Denny ada bengsin gak sama bakar nih orang Emang bengsir Ribet bener Ini repot nih Jadi aduh jangan repot repot Nggak maksudnya mau hijabating mau apa Udah pokoknya pada jujur aja Pak itu juga salah satu Gak salah satu itu bener Salah satu dari mana Orang jujur pak Ini orang jujur gak saya dibilang salah satu Pak Denny jangan ikut Jangan ikut Pak Denny Orang jujur Jujur gak bisa disalahin Iya Bukan yang disalahin Itu tadi bapak bilang salah satu Salah satu pintu masuk kejujuran itu Ya ibajeting itu Sekarang saya nanya sama bapak Jujur pintunya dimana nih Ada di rumah saya Jujur kacang hijau Berarti bapak santen dong Anda kacang hijau nya Gak apa-apa Yang penting kacangnya di dalam Eh Duduk semua Duduk semua Saya mau makan Anda pesen apa Jujur kacang hijau Orang dari tadi berantem Ujung pakalnya gak ketahuan Tengahnya Ini yang menjadi permasalahan Kalau misalnya ada orang yang mengakal-ngakali Untuk dana pendidikan Berarti ada pendidikan yang salah Di masa yang lalu Tetapi apakah betul kita menyalahkan pendidikannya masa yang lalu Itu yang harus menjadi permasalahan Satu Pendidikan masa lalu Masa akan datang tidak bisa disalahkan Ya Karena yang salah adalah tetap oknum Orang pintar bukan berarti dia salah jadi pintar Tapi ketika dia menggunakan kepintarannya itu Untuk membodohi orang lain Itu baru salah Bukan ilmunya yang selalu diatasi tanpa solusi Jadi apa yang diminta Dan dibutuhkan Kemudian disepakati Itulah yang harus diberikan Dan dengan prinsip transparansi Kata Pak Jarwo tadi Ibadjeting Itu akan bisa dilihat oleh seluruh rakyat di negeri ini Kata kuncinya Jika terjadi pengadaan barang yang sembarang Dan cuma buang-buang uang Apalagi jika terbukti koruptif Maka pelakunya wajib dijebloskan Dan dimasukkan ke dalam kerangkeng Dan kepada siapapun Pembuat dan penentu kebijakan Jangan menggores arang di kening Hanya karena pengadaan barang yang sembarang Yang bisa membuat rakyat berang bukan kepalang Ingat kata Calontong dan Fitrop Di sekolah kita membina ahlak Jangan rusak dengan memberi contoh ulah bobrok Yang merusak watak dan ahlak Iya Terima kasih Kang Maman Semoga malam hari ini banyak manfaat yang bisa kita dapat Sebagai ungkapan rasa kegembiraan saya Saya akan membagikan kepada teman-teman semua Yang ini mengingatkan saya ketika saya masih sekolah Ini moga-moga bermanfaat ya Ini silahkan dibagikan Ini dia Dulu saya mempergunakan ini tidak untuk disebutnya ini adalah rautan atau slapper Saya menyebutnya ya Tetapi saya sering mempergunakannya di bawah sepatu saya Untuk mengintip Nah kayak begini nih Jangan ditiru Ini adalah perbuatan buruk Untuk wanita-wanita dari sekarang Mulailah Anda berhijab Karena kalau berhijab semuanya tertutup Nggak akan bisa digini-giniin Jadi silahkan berhijab Terima kasih sekali lagi Selamat malam Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!